Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakma Ketua 2 DPRD Kabupaten Pencangobong Bapak Edi Irawala HRSB Terima kasih Bapak sudah hadir dan tepat waktu beliau tadi Yang kami hormati Ibu, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Perkanan Kebupatan dan Bidang Lombong Peserta jajaran unsur pejabat fungsional dan juga kasih staff Dan yang kami hormati Kepala BPP sekaligus juga Koordinator Penyuluh BPP Mojarjo beserta jajaran Yang kami hormati Bapak Kepala Desa-Desa Litar Seberang beserta jajaran Yang kami hormati Bapak Imam Khatib Bilalgarim atau Perangkat Agama Desa-Desa Litar Seberang Dan yang kami hormati Ketua BPP beserta anggota, Ketua BMA beserta anggota Dan Bapak-Bapak ya Ketua Kelopok Tani beserta anggota yang kami hormati Yang kami cintai dan yang kami banggakan Dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah Kas rahmat diberikan kepada kita pagi hari ini Kita masih diberi nikmat umur, kesehatan, kesempatan dan kekuatan Sehingga kita dapat hadir di rumah salah satu Ketua Kelopok Tani kita Untuk kita melaksanakan sosialisasi tanaman aren di Kabupaten Kejang Lepong ini Kemudian salat terima salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliah Menjelang berlumat pengetahuan waslami yang dikasih pada saat ini Dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Wakil Ketua 2 DPRT Kabupaten Kejang Lepong Blitar seberang ini masuk 50 besar desa wisata se-Indonesia Ada 7 kategori nanti yang penilaian harapan kita, usaha kita, doa kita Bisa merebut salah satu kategori atau beberapa kategori yang 7 itu Dan oleh karenanya 50 desa wisata ini akan dikunjungi oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno Melihat ya, umpulan-umpulan kita di dalam kategori dan melihat juga masalah keumulan desa-desa wisata Di samping itu juga ada tipe nilai, ya kan Kalau Pak Sagiaga Uno lebih kepada menghargai, membanggakan bahwa Sudah masuk 50 besar, kabupaten kota ini lebih dari 500 Lebih dari 500 kita sudah masuk 50 besar, ini luar biasa Itu kabupaten kota Pak, desanya berapa Pak, kan Kalau kita desa di Kabupaten Kejang Lepong ini ada 122 desa atau 156 desa selurahan Nah sementara kita mewakili desa wisata untuk se-Indonesia, ini luar biasa Nah oleh karenanya kontribusi kami dari Inas Pertanian dan Perikanan ini Ya tidak bisa secara langsung menangkap wisata dan sebagainya Tetapi memuatkan, mengkolaborasi, bersinergitas bagaimana upaya kami desa di Kabupaten Kejang Lepong ini Bagusnya memang ciri khasnya nanti terjun ini di kombinasi atau ada konservasinya dengan aren Dan insya Allah kawan-kawan Darwis juga sudah menyiapkan rumah aren yang akan dikunjungi Jadi tepat begitu Pak Waka artinya kami men-support dari sana Kami memberi ilmu pengetahuan berkenaan dengan kegiatan kami Kami laporkan juga dengan Pak Waka bahwa berita seberang ini kami jadikan juga sebagai desa bawang merah Kampung bawang merah Tahun lalu 2021 Pak Bupati sudah melakukan panen perdana di sini Tahun ini kami tampah lagi penganggarannya melalui dana PBN Pak Jadi kami hanya bisa alokasi ke tempat saja dananya itu dari PBN Jadi tetap bawang merah kita fokuskan di berita seberang ini Lalu di bidang sub-bidang pun juga melalui dana PBN yang di-PP kan ke provinsi Itu kita juga ada UFH Ya ini pengelolaan hasil gitu ya Perkebunan Nah ini ada RMU-nya ada penjemuran Solar DOM-nya kemudian ada mesin itu Tapi harus lebih merah ya kulitnya ya Karena kapasitas mesin itu tidak bisa melepaskan kulitnya yang mementah Tapi harus lebih merah Ini juga pembelajaran supaya memang petani kita biasa dengan lebih merah Barusan kita di-share juga Pak Waka Kita dapat tiga besar terlaris Kedua Tiga besar ya terlaris produk kita yang lagi ekspo di Jakarta ya Apa di ada kegiatan di Jakarta Nah itu kita kopi lestari ya Kopi lestari mendapat nilai jualnya tertinggi Ketiga begitu Nah ini sangat membanggakan dan ini juga menjadi potensi Semangat daripada petani-petani kita Apakah itu nanti petani kopi dan juga petani aren Ya ada kombinasi Beberapa waktu yang lalu Pak Waka kami Pak Bupati sudah melepas Kita sudah mengekspor 40 ton berbulan kolangkaling Nah kan yang mungkin selama ini kolangkaling ini ya pada saat mau puasa saja dipanen Nah ini Alhamdulillah itu kita di ekspor ke Filipina Nanti coba dibuka Youtube Sudah saya ada bukti Youtube saya itu bukan hanya sekedar Apa ya dunia maya Tetapi lebih kepada mendokumentasikan apa yang ada di Kabupaten Rejang Lepong Sehingga bisa bukan ditonton oleh masyarakat Rejang Lepong saja Tapi bisa ditonton oleh semua orang di dunia ini Ya manakala dia buka Youtube itu gitu kan Tapi yang tidak kalah penting kami sebagai Minas Pertanian dan Perikanan punya dokumen Wip kita pernah lho ini mengekspor Mungkin nanti sebagai evaluasi kenapa ini tidak ada lagi gitu Lalu kenapa tadi seperti kata Pak Bukabit Mengenai ketersediaan bening kita Kabupaten Aren Smulen kita yang masih terbatas seperti itu Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan Nah ini beberapa hal yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini Sebelum sesi kalau materi Bapak-Bapak sudah mempraktikkannya sudah dari Ya sudah dari dulu lah ya kan Dari kecil dari nenek moyang kita mungkin tinggal di Blitar Sebrang Tahun Piro Blitar Sebrang ini datang dari Nikarsan Tahun 2003 1923 bayangkan jaman kolonial Makanya saya berperses di sini dulu Nah kita ini generasi yang ketiga Alhamdulillah Artinya memang sudah berhidayatnya sudah lama Termasuk bawang merah ini dari dulu Saya pernah ke sini Waktu itu saya masih profesi sebagai pendagang kalangan Tahun 74 Sampai dengan tahun 79, 80-an Ya kan biasanya bawang merah itu dari Blitar Ya kan Bawang merah itu dari Blitar Oleh karena kami tidak ingin betul Bawang merah itu ternyata memang hasil kita di atas rata rata nasional Nah kembali lagi dengan kegiatan yang dilakukan Kami laporkan ke Pak Waka juga bahwa Kami tidak akan bisa berbuat banyak Kalau mereka tidak membentuk kelopokan Nah ini sebagai ilmu pengetahuan kita juga Bukan hanya pada kelopok tani yang ada Tetapi tolong ajak Sanak, famili, keluarga, jiran, tetangga kita Yang punya kebun Ya Itu untuk membentuk kelopok tani Karena dengan kelopok tani inilah bisa Mengakses atau mendapatkan Mengusulkan anggaran Baik dari APBD, kabupaten, APBD, provinsi maupun APBD Bapak-bapak diundang ini Kalau diundang ini Ini bawakan Hal yang sama kendala besar kita Ini pertanyaan sekarang Ini masalah sarana produksi pertanian Saya nyampaikan ini Bahwa ketenang biogen Satiana pertanian Pasti tahu lah Saprodi Dan Saprodi yang pertama yang paling masalah Tidaklah masalah pupuk Pupuk bersubsisi Pupuk mahal sekarang Nah kami menelusuri Setelah kami ditugaskan di sana Permasalahan besar kita adalah Memang di kelopok tani Ya kami bersepakat dengan kawan-kawan penyulung Dengan kawan-kawan Bidang penyuluhan Kelompok tani yang ada di Kabupaten Renjang Lebong ini Hanya 30% dari petani kita Nah inilah sumber dari permasalahan kita Karena misalnya kita butuh pupuk 100 ton urea Berarti pasti 70 ton tidak ada yang bisa mengusulkan Karena dia tidak butuh kelopok tani Artinya ketersediaan pupuk kita Hanya diusulkan oleh kelopok tani 30 ton 30 ton itu terdiri Belum tentu kelopok tani ini mengusulkan Sepanjang dia tidak membuat Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ERPKK Itu secara Elektronik Ya kita semua itu diisi oleh Petani yang dipandu oleh Penyuluh Kan ada tanda tangannya disitu Nah mungkin ya kelopok tani Tapi tidak mengusulkan Tidak dapat juga bapak-bapak Karena mati pada saat mengambil pupuk itu Ditanya bapak kelompok siapa Namanya siapa Itu langsung online Jadi tidak ada lagi modelnya bisa Apa ya Tanda kutip yang tidak benar Nah ini yang terjadi Nah sekarang pupuk urea Yang non-subsidi berapa besar 500 655 Pupuk bersubsidi urea berapa 112.500 Bayangkan GASnya itu Inilah yang menyebabkan Asal-muasal Ada masalah Ya kan Ya dijual mungkin kita tidak mengatakan itu Tapi bisa jatuh-jatuh terjadi Dijualnya 250.000 Pupuk bersubsidi Dapat langsung Sekarang Satu kali lipat Nah ini masalah Tapi kita masalah Kita benahi Pemasalahan kita Supaya Petani-petani ini Bentuk kelopok tani Pak Bupati sudah Menurati Seluruh caman Tanggal 28 Januari yang lalu Ya untuk Merintahkan Kades dan Kades dan Lura Mengimpetarisir Petani-petani yang Belum bentuk Klopok tani Untuk membentuk Klopok tani Tapi Sampai dengan saat ini Ya Saya juga berjuang Dengan kawan-kawan dulu Alhamdulillah Di Triwulan Pertama kemarin Sampai dengan Maret Itu Sudah 58 Terbentuk Pertama kemarin Saya bilang TW2 berapa Sampai dengan tahun ini Kita bisa berapa Sehingga Setidak-tidaknya bisa Barangkali kita Dari 30 persen Jadi 40 persen Dalam setahun Ya untuk semua Saya rasa agak sulit Tapi akan Mengurangi Persoalan-persoalan Nah oleh karenanya Kami tidak punya banyak Kesempatan Pak Waka Untuk mensosialisasi Ini Oleh karenanya Setiap ada kegiatan Perkebunan Kegiatan perikanan Kegiatan pepul Termasuk kadang-kadang Manakala memang Kegiatan hajatan Saya nyampaikan ini Kelompok Tani Pentingnya Nah ini yang Pertama Mengenai Bapak-bapak Ya sudah Membentuk kelompok Tani Kami ucapkan Terima kasih Kepada rekan-rekan penyuluh Selalu bersemangat Meskipun kita beda Dengan tahun 2017 Kebawah Karena kita memang punya Anggaran sendiri Punya badan penyuluhan Pertanian perikanan Dan kehutanan Sendiri Sejajar Dan apa ya Sama dengan Islondua Sekarang jadi Kepala bidang Ya tidak Menyumangatkan Karena ini memang Tugas kita Tugas penyuluh itu Sangat mulia Ya Bapak-bapak Mengajak ilmunya Bukan hanya ilmunya Mengajak nanam Apanya saya senangnian Pak Waka Kalau mengetanam itu Menurut hadis rosul Menanam tanaman itu Jangankan dimakan Manusia Dimakan oleh Ulang pun Kita mendapat Pakalanya Sampai hari kiamat Kelapa Bayangkan Berapa banyak yang Bapak tanam Are Berapa banyak Bapak menanam Kopi Tanpa disadari Kita sudah beramal Untuk dimakan Ulang Untuk dimakan Hama Bapak itu Tidak usah marah Kita atasi saja Kita sudah mendapat Pahalanya Sampai dengan hari kiamat Nanti Dengan catatan Tanaman kita Jangan di tebak Makanya Aku di perkotaan Tugas Waka Aku agak Agak ngamuk Ngamuk Marah dalam Tanda Bini genggel Saja Kalau pohon perlindung Kita di tebak Kalau pohon perlindung Memang membahayakan Atau Tidak layak lagi Berkhawatirkan Ini kan Silahkan di tebak Tapi kalau masih Pokok bagus Kita tebak Kita pangkas Karena memang Mengganggu di kantor Itu saya agak Berkentangan Karena itu tadi Karena disitu ada Amal Amal jariah Orang yang menanam Seperti itu Nah ini mungkin Bapak Ibu Sebagai pengguna Tapi ini kan Ibu nya kan Sudah Bapak Waka Paham Sudah Bapak Paham Oleh karenanya Masalah Kami Dari kegiatan Kami ini Pak Waka Ada tiga kali Sebenarnya Kegiatan Men sosialisasi Kemarin Masalah kopi Bapak Waka Masih di Surabaya Kami menghadirkan Karena kopi ini Sangat penting juga Ilmunya Di Hukilir Kami mengundang Kalau dinas Koperasi Perindang Untuk packagingnya Untuk pengelahannya Karena Itu sudah Posisi mereka Kalau kami Posisi di hulunya Bagaimana Budidayanya Bagaimana Nanti Panennya Penanganan pasca Panennya Seperti itu Itu Urusannya Orang pertanian Tapi Kalau dia Processing Menjadi Buku kopi Lalu Mengemasnya Bagaimana Itu Dikilir Itu tugas Dari Dinas Perberagangan Koperasi UKM Berindustrian Seperti Ini kami Berkolaborasi Kemarin Di Bermani Kami Juga Membuang Bibit Nanti Saya Mohon Kesediaan Dari Pak Kade Pak Kades Ini Juga Bentuk Dari Tantuk Jawab Kami Tadinya Menanyakan Kami Dan Adalah Pak Jul Di Dalam Duk Dinas Pertanian Ketersediaan Bibit Buah Buahan Dan Tanaman Tamanan Bunga Hortikultura Saya Bila Untuk saat Ini Kami Tidak Tersedia Tapi Kami Akan Berusaha Mencarinya Ini Alhamdulillah Dengan Berkolaborasi Dengan Beberapa Organisasi Dan Lembaga Kami Dapat Bibitnya Kemarin Waktu Acara Di Tanjung Agung Masalah Perikanan Kami Minta Dibibit Dibit Durian Unggul Lokal Dari Ketua KTNA Kita Rejang Lebong Pak Sohaimi Ini Ada Sebab Lebih Kurang 10 Bata Kemudian Saya Berkolaborasi Bersinerti Dengan KPHL Bukit Balai Rejang Kepada Bapak Dedy Pak Dedy Itu Dulu Sama-sama Dengan Saya Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2012 Kata Kata Kalau Pak Jul Yang Minta Saya Tidak Bisa Menolak Bagaimanapun Upayanya Saya Upayakan Alhamdulillah Pagi Tadi Habis Ke Bupati Saya Magi Ke Kantor Di Pasar Masuk Pasar Atas Itu Nah Beliau Alhamdulillah Nampaknya Ngasih Bungu Pelangboyan Ada Ngasih Masalah Petai Ada Mangga Ada Apalagi Yang Adalah Yang Jumlahnya Tidak Banyak Tapi Cukup Untuk Memberikan Apa Ya Keindahan Di Berbukuran Berserakan Nah Itu Berserak Aja Bagus Apalagi Nanti Seperti Itu Bukan Now Yang Nampak Tapi Disana Nanti Ada Air Terjun Terisakti Itu Di Kirinya Kanannya Kita Kanan Bunga Pelangboyan Itu Merah Merah Banyak Seperti Itu Mau Coba Cek Tuh Ada Bunga Ini Nanti Coba Dicek Tapi Kalau Ini Apa Sin Yang Bisa Tengah Dari Klik Bunga Pelangboyan Keluar Dio Daripada Saya Mengangat Oh Bunga Pelangboyan Itu Kayak Kamboja Jadi Ingin Menambahkan Nanti Karena Memang Saya Ingin Membantu Di Wisata Nanti Pelangboyan Mungkin Saya berpikir Karena Saya Sudah Kesana Kalau Mau Nonton Youtube Saya Luar Biasa Perjuangan Kesana Itu Tapi Sudah Ditatah Tepat Pegangan Saya Menyatakan Di Youtube Itu Karena Saya Diajak Sama Pak Ini Kemarin DPR Kemarin Kemalang Saya Tepatkan Ke Promo Saya Ke Promo Itu Bukan Hanya Sekedar Jalan 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 Bagaimana Mendesain Wisata Bagaimana Mendesain Tempat Orang Berselfie Di Bagaimana Bisa Orang Mendesain Untuk Tangga Manakala Dia Punya Belerang Tinggi Nah Kita Kan Tidak Kayak Kip Kabas Itu Gampang Pak Naik Tango Bersusun Kalau Di Bromo Dia Buat Tempat Pegangannya Belah Kiri Belah Kanan Orang Turun Lain Orang Lain Lain Tapi Satu Tempat Di Tengah Ini Ditambah Lagi Tempat Pegangan Nah Karena Belerang Tinggi Biasanya Besi Kalah Oleh Karena Besi Di Dalam Lalu Dismen Kemudian Tangga Itu Tidak Buat Besar Besar Karena Lutut Kita Ini Kan Bentu Orang Mampu Semua Jadi Agak Pendek Pendek Ini Jadi Tidak Memakan Lutut Tempat Selfie Itu Dibuat Betul Tempat Selfie Yang Apa Ya Kalau Matahari Terbitnya Sunrise 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 Itu Dibuat Betul Tempat Berselfie Jadi Memang Ada Tempat Penyedia Tempat Nah Disitu Ada Orang Berjualan Ya Di Tempat Itu Menunggu Sampai Dengan Matahari Terbit Nah Begitu Orang Mendesain Nah Harapan Saya Seperti Itu Juga Dibli Rang Ini Jadi Air Terjun Sekarang Namanya Air Terjun Terisafi Nah Pelanggoyan Oh Luar Biasa Pelanggoyan Berkukuran Berserak Nah Luar Berserak Nah Berserak Kan Nah Bagaimana Ada Disitu Ya Diterjun Yang Pertama Yang Berlebar Oh Kalau Disana Ada Pelanggoyan Ini Luar Biasa Pernah Dere 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 Itu Ya Memang Agak Warta Dulu Di Depan Tempat Ada Ada Mati Cepat Besar Berapa Barang Yang Tinggi Tinggi Kayak Petai Ini Pelanggoyan Nah Ini Sementara Ini Saja Artinya Mendesain Itu Orang Ngapain Juga Sih Lama Lama Terjun Karena Terjun Tidak Ada Tempat Tidak Tempat Pegangan Tidak Tidak Ada Saya Sambil Ngesot Ngesot Alhamdulillah Seperti Pak Waka Tadi Pak KPSPN Ban Ban Di Bawa Semua Dicat Warna Warmi Ya Gitu Jadi Luar biasa Yang Dilakukan Ini Apa Ini Video Ya Nah Coba Lihat Yang Lengkap Sini Pak Ini Ada Yang Yang Ini Yang Ini Yang Kelepasan Ini Yang Mungkin Itu Nanti Coba Kita Lihat Dulu Pak Yang Maksud Saya Potensi Dari Ini Selur Kita Budidaya Terima Dari Hati Dengan Iklan Google Kami Bisa Menjangkau Customer Yang Paling Ini Youtube Saya Yang Punya Ini Youtube Silahkan Buka Nanti Subscribe Ya Ditanya Dengan Subscribe Dengan Ini Ini Pak Mewakili Pak Bupati Pak Asisten Satu Disamping Itu Orang Kemen Tan Pak Pak Tunggul Tunggul Amet Tunggul Ini Tahan Ya Ini Yang Kita Expor Kemarin Ini Langsung Perdana Melalui Dintu Pulau Bay Sebenarnya Mereka Expor Melalui Tanjung Karang Melalui Rampung Melalui Jakarta Nah Ini Yang 40 Ton Ini Ada Dua Mobil Karena Ini Program Kementerian Gerak Gerak Tiga Kali Expor Berkontribusi Terlalu Nah Itu Salah Satunya Nah Kalau Air Terjun Ini Belirang Belirang Nih Oh Itu Luar Bia Gimana Kalau Kiri Kanan Ada Bunga Pelaboyan Pak Disini Yang Berapa Cuma Kosong Aja Kiri Kanannya Coba Kalau Isinya Kita Tanam Mudah Mudah Tapi Yang Lebih Bagus Lagi Di Atasnya Yang Besar Tinggi Di Atas Berserak Tempat Ada Bisa Mandi Jadi Itu Kalau Ada Pendungannya Ada Apanya Itu Aja Biar Tahu Bahwa Nah Ini Kita Menurut Saya Luar Biasa Tapi Memang Harus Jalannya Juga Harus Diperbaiki Itu Memang Bukan Tugas Kita Kita Bisa Berkontribusi Nah Kita Kembali Kemadiri Kita Mengenai Pengembangan Dari Penginapan Aret Tadi Sekilas Sudah Disampaikan Bagi Bu Ince Mengenai Apa Tanaman Aret Di Kabupaten Benjam Bongo Ini Secara Apa Informasi Informasi Mengenai Budidaya Tanaman Aret Baik Yang Dilakukan Di Kabupaten Rejang Lepong Sebagai Pembandingnya Juga Ada Beberapa Tanaman Tanaman Aret Di Tempat Lain Terus Lanjut Bapak Bapak Tau singkatan MT Itu Apa Nah Maksudnya Tadi Zulkarnain MT Tau Singkatannya Tau Musim Tanam Nah Makanya Saya Dipertanian Ini Yurun Nandur Musim Tanam Kalau Orang Nanya MT Musim Tanam Nah Ini Area Tanaman Ia Serba Guna Paham Bapak Bapak Mengenai Komunitas Perkebunan Mula Ekonomi Tinggi Lanjut Aja Secepat Aja Kalau Ini Semua Orang Sudah Tahu Nah Ini Tadi Sempat Disindung Oleh Ibu Habib Mengenai Yang Sembuler Ini Ya Colok Solo Anam Ini Lupa Wartanya Nah Kita Yang Nomor Tiga Sembuler ST Kalau Kita Melihat Yang Paling Ini Utim Itu Dari Kalimantan Kalimantan Timur Tinggi Batangnya Pendek 5 6 Meter Usianya 5 Sampai 6 Tahun Sudah Panen Produksinya Hiranya 903 Liter Nah Yang Itu 10 Sampai 11 Liter Ini Bedanya Ini Aku Satuannya Yang Salah Nah Hasil Sada Mayangnya 12 Liter Kita Tinggi 15 4 Liter Nah Dia Umurnya Cuma 5 Sampai 6 Tahun Umur Ekonomiknya Kita Sampai 20 Tahun Sepanjang Masih Mampu Naik Ini Mungkin Kajian Menurut Nah Batang Ini Bawah Kalau Kita Melihat Yang Salah Maaf Api Tolap Jadi Ini Salah Satu Hasil Olahan Dari Oke Oke Nanti Ya Lanjut Ya Itu Nilai Ekonomi Keunggulan Dari Semulen Kita Yang Nanti Satu Agak Lampat Ya Mainnya Jadi Gajah Jenis Ini Ya Aren Gajah Kapur Semulen Kijang Ya Jadi Ini Yang Tinggi Batangnya Gajah 15 Meter Kalau Kita Semulen Itu 6,2 Meter Kemudian Yang Lebih Penting Itu Kan Melihat Hasil Satu Hasil Satu Kita Tadi Ya Kalau Gajah Ini 10 20 Banyak Cukup Banyak Ya Kemudian Ini Belum ada Tempat kita Kita Kembangkan Karena Belum Tentu Ya Jenis Paritas Yang Di Luar Itu Cocok Tentu Seperti Daerah Kalimantan Itu Kan Ada Daerah Getaran Rendah Kemudian Kan Manya Gambu Jadi Beda Oleh Karena Memang Cepet Dia Ini Cepet Dia Mati Ya Tadi Nilai Ekonomis Njuga Umur ekonomisnya Juga Lanjut Nah Ini Kalau Menyangkut Masalah Ini Ya Esa Dari Dinas Provinsi Itu Untuk Masalah Putidaya Tanaman Arene Di Pendetapan Pemuduk Terkini Tanaman Arene Ini Palwaka Dan Kotaan Kita Sudah Menyiapkan Lahan Satu Hektare Yang Di Air Bening Kemarin Kita Tiga Bulan Yang Lalu Saya Sempat Mampir Melihat Baru Ini Rancolah Jadi Yang Dihawatirkan Hilang Sudah Kita Di Kebun Induk Kita Di Air Bening Di Kecamatan Bermanilu Raya Lanjut Nah Kelompok Tani Yang Sudah Menerima Ini Untuk Menjadi Apa Ya Bukan Menerima Pohon Induk Yang Ada Di Jangan Lepong Ini 2011 Itu Ada Kelompok Tani Anugra Di Air Merah Di Desa Air Merah Ini Ada 22 Batang Yang Terdetapkan Ini Yang Dikatakan Ibu Habit Tadi Posisinya Itu Dikebun Masyarakat Kemudian Ada Air Melis Atas 12 Batang Kemudian Sitang Jadi Ada 11 Batang Totalnya Ada 45 Batang Inilah Pohon Induk Kita Kami Baru Mengembangkan 1 Hektar Di Bermani Uluraya Kemudian Pohon Induk Terpilih Tanaman Anus 1 Ini Juga Ada Di Canak Tadi Kawani Penangkarnya Ada Di PUT Kampung Jeruk Simpang Riti Dan Air Merah Juga Ada Kemudian Beberapa Anggilan Klokok Paritas Aren Yang pertama Menjadi Paritas Umbu Nasional Adalah Aren Genjang Kutip Ini Yang Dilembangkan Tadi Kemudian Dari Kalimantan Lalu Ada Hakil Tau Mung Dari Tomohon Sulawesi Utara Engie Ingat Engie Ada Yang Tau Engie Angel Nia Sondak Eng Ngikutin Engie Ngikutin Si Engie Itu Ditemuk Tomohon Daerah Sulawesi Utara Paritas Sembulan I Direjang Provinsi Bengkulu Menteri Pertanian Dari Disampaikan Kelakuan 2018 Selanjut Nah Keunggulan Aren Kutip Produksinya Cepat 5 tahun Sedangkan Dengan Hingga 10 tahun Kalau kita Sembulan Itu 7 Sampai 6 Sampai 7 Tahun Sampai 7 Tahun Masalah Ketan Tinggian Itu Produksinya Tinggi Men Permasalahannya Biarkan Cepat Mati Karena Daerah Gamput Tern Lanjut Nah ini yang kita bicara yang semula Yang semula yang punya kita Umum mulai produksi Sedang sekitar 7 tahun Hasil nirah permayang rata-rata 15,4 liter Dengan kandungan gula sampai 12% Ya kan Cuman mungkin Bapak nanti nanya Masalah kayu bakarnya, masalah masaknya Masalah naiknya Masa sadar permayangnya cukup panjang 4 sampai 6 bulan Memiliki rasa dan aroma yang khas Nah ini yang memenangkan kita Dibandingkan dengan aren yang lain Ya karena ada letaran tinggi Dan juga memang Apa ya Ditanam dengan kopi Wangi, lebih wangi Ketinggian dari tanah Sekitar 7 sampai 8 meter Ada yang lebih juga di rasa rata apa ya Buahnya lebar, potensi menjadi sumber bahan Tanah yang tinggi Sekarang buah lebar itu juga bisa kita ekspor Tapi saya tanya dengan Petani aren, jangan semua Ininya dibuang gitu kan Nanti gak ada miranya Gak ada ini lagi Gak ada gulanya lagi Seperti itu Nah yang Yang inggul lagi kita Dia lebih tahan terhadap Kama penyakit Hampir Bapak Ibu Nanti Bapak 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 Bisa menceritakan pengalaman Mengenai aren kita ini Nah ini mengenai Beni aren Beni umpul Semula bersiswa satu ini Produksinya tinggi Nah ini sudah Ini Termasuk penangkar kita ini Dari apa Dari PUT Ya Masalah ini Sudah kita Sudah kita Bisa Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabir Kita itu Sudah banyak permintaan Pak Ke Banten Ke Bangka Blitung Ke Kelimantan pun Sudah jual Nah itu kan Ketersediaan benih kita Yang memang Berbatas lagi Kalau kita pun sendiri kan Bisa kita inginkan Kalau di Milih masyarakat Waktif kita ditebang Habis kebatasan Lanjut Nah ini Beli dari Garman Aren Bapak-bapak pasti tahu Tapi kan Iya apa ya Namanya itu Kalau di pertanian itu Interprinting Dia sama-sama Ditumpang cari Dengan tanaman Tahuna Dengan kopi Dan begitu Sehingga tidak Terasa bagaimana Penyiapan Bahan Lalu penanaman Dan penyelahat Penanaman Kadang-kadang itu Dibawa sama Musang saja Sudah jadi tanaman Sehingga rapatnya Luar biasa Padahal jarak tanamnya Bagusnya kan 9 meter Sehingga tanamnya Tidak bersaling Bertenu Seperti itu Pemliaran tanaman Mungkin gak Alakadarnya ya Pak Ya Alakadarnya Pokoknya Tunggu Nah sebab itu Nah ini yang terjadi Di kita Ya tentu saja Dengan teknik budidaya Ini bisa Dengan dikatkan Produksi Budidaya tanaman Aren Sebelumnya Ya Sudah ya Lanjut Nah ini Masalah panel Tersiapan panel Peralatan Perlakuannya Juga Mempengaruhi Pasti Bapak-bapak Sudah tahu Itu ada bacaan-bacaannya Juga ya Pak Saya punya videonya Itu berapa lama Saya bilang Wah satu bulan lagi Baru nokok lagi Waduh saya pikir Satu minggu Atau dua hari Ya Memancing Tokok Minimal 10 hari Nah minimal 10 hari Naik lagi Nah ini Ya Peralatannya Apakah ada Tokok Ada apa Nah saat tempat panen Kapan Dan kalau Bapak-bapak Sudah mengalami Malah cerita Ya gimana nih Pak Kami panennya Nah cara panennya Juga seperti itu Ya Ya tidak mudah Saya melihat Saya Alhamdulillah Ketemu Youtube-nya Saya mulai ada Yang nokok-nokok Sampai dengan Buat gula Itu saya ada Ada ininya Jadi dapat juga Memang luar biasa Tapi sangat Senang nanti Manakala Hasilnya Bisa tiap hari Lanjut Nah ini Pengumpulan Dira aren yang segar Ini sangat penting Nah ini juga Problema kita Sering isu-isunya Dicampur dengan Prinsu dan sebagainya Oleh karena Saya juga dapat ilmu Dari kawan-kawan Aren kemarin Dari Kades Karangjaya Sintangjaya Ya Bisa diawetkan Dengan berit Manggis Pak Ketua Makanya saya ingin Mengembangkan Manggis Manggis juga Ya kan Bisa dengan Tauh manggis pun Bisa Pak Supaya dia menjadi Awet niranya Ya makanya Saya ingin Kita punya induk Manggis di Palapan Saya bilang Buatlah bibitnya itu Nanti kita kasih-kasi Ajalah Dengan masyarakat Fungsinya nanti Bisa untuk Salah satunya Menyaitu Mengawetkan Nira aren Ya Proses pembuatan Gula cetak Dan gak tahu Saya di Blitar ini Kalau wilayah Daerah Blitar Ini Daerah Lepak Biasanya besar-besar Ya kan Mungkin Nampai Satu kilo Satu Satu tempat Padahal Diekspor ke Singapur Oleh Pak Aduh Pak Siapa Dari PK Sini Mantan Air Meles Pak Untung Rasuki Ya udah lama Nispor ke Singapur Dengan kecil-kecil Nah ini juga Tolong ya Yang cetak kecil itu Mohon koreksi Kalau salah Yang kecil Pak Yang besarin ini Itu bukan Murni dari Gula aren Ya kan Lebih banyak Sampur gula putih Tolong juga ini Ini bukan Yang ranah kami Tapi akan Membahayakan Petani aren kita Manakala kita Salah Di dalam Menginformasikan Pak Wak Kan nampaknya Kecil-kecil itu Bagus itu Ya kan Tapi itu sudah Di apa namanya Gula perasir Isinya Dioplos Nah dioplos Ini tolong Nanti menjadi Perhatian dari Binas terkaitan Ya bukan Fulksinya Orang pertanian Kalau sudah Kedikan pengolahan Nah Proses pembuatan Gula semut Juga akan berbeda Gula semut Itu akan bisa Menjadi gula semut Manakala Kualitas Apa Miranya bagus Ini juga Saya dapat ilmunya Dari Para petani Kelopok tanah Proses pembuatan Gula cair Sudah ada juga Yang dilakukan Untuk muda Nah ini sudah Langsung di bawah Ini Gula Aren cair Di belitar Nah Seperti ini juga Kan ada rumah Inovasi Yang disana Bisa dipacang Yang dipakai Bisa digangga Uno Bisa Oh ini Gula aren cair Ini Ini batang dari Kawan-kawan Binturi Beda dengan Beda dengan Dengan gula Kemudian lanjut Nah PNL nya Ini gak bisa Jantik Adik-adik Artinya Netral Netral Jadi Kalau Netral ini Kita makannya Gak begitu Menimbulkan rasa Langsung Kita beri Seperti itu Nah Ini ada nilai Nutrisinya Kemudian juga Akan Ini Pengaruh terhadap Lingkungan Ini juga Mempengaruhi Terhadap udara Suhu Dan Kemudian Tempatnya juga Bapak Tempat nyimpan Miranya Kalau kemarin Kebetulan Saya Paksana tugas Di Dinas Berintak Kemarin Berintak Koprin itu Sudah ada Rumah aren Ini sebenarnya Daktunya Kemarin cukup besar Tapi tahun ini Gak dapat Ya Terusnya Ada Masing-masing Kelompok Tadi Ada membuat Rumah aren Sehingga Proses Membuat Bula Bula aren Ini Ini Kalau kita Bicara Masalah Fermentasi Ini Mungkin Bapak Sudah ini Dari Gula Jadi Alkohol Dan Asam Lanjut Nah ini Kalau produknya Tadi Yang sudah 40 ton Per bulan Kita Expor Yang dibawa Kalau Gula yang Di atas Biasa Bapak Buat Gula 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 Belum Nanti Latihan Pak Parman Di sana Kemarin Kita Kalau itu Bukan kami Pak Itu tugasnya Duck Kofrin Nah Pertagangan Kooperasi Berlindang Ada Pelatihan Membuat Gula Aren Jadi Kofok-kofok ini Mengusulkan Ke Perindustrian Yang Lanjut Nah ini Kalau kita Melihat Blicemic 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 Ini Kandungan Gula Yang Menyebabkan Diabet Kalau Dibawah Kalau Gula Putih 93 Kalau Nasi 92 Gula Aren 35 Oleh Karena Sebagai Pilihan Bagi Orang-orang Diabet Karena Memang Penyumbang Itu Rendah Ya 25 Aman Akan Bagi Blicemic Diabet 35 Tidak Salah Manakala Memang Mengatakan Bulan Obat Tetapi Tidak Masalah Bagi Blicemic Diabet Untuk Mengkonsumsi Kulanya Tapi Yang tadi Khawatir Saya Yang Beli Kecil Itu Ini Juga Mungkin Mengurta Dewan Tolong Pengawasannya Nanti Merusak Petani Kita Karena Itu Okrosa Seperti Nah Ini Indeks Glicemic Redah Makin Aman Bagi Pakreasi Pakreasi Itu Yang Merubah Gula Menjadi Insuli Menindungi Diabet Tidak Jadi Diabet Oke Nah Aren Menjadi Bioetanol Sekarang Dari Aren Orang Bisa Memprosesi Bioetanol Artinya Itu Alkohol Yang Bisa Jadi Bahan Bakar Seperti Itu Jadi Bisa Dilakukan Nanti Ini Untuk Teknologi Nanti Kita Tambah Bisa Menyebab Alkohol Tapi Mungkin Bapak-bapak Berkenalaman Juga Dengan Minuman Toa Itu 95% Tapi Dilarang Sejak Beberapa Tahun Yang Lalu Kita Sudah Melarang Yang 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 Membuat Tua Tanpa Isin Sehingga Di Curug Itu Terutama Tempat Kami Dicurug Tengah Itu Tidak Lagi Berkembang Waduh Luar Biasa Berkembang Lanjut Nah ini kendala kita Dalam pengembangan Diversifikasi produk ini Ini Pak, apa, penganekaranggaman Produk tanaman aren Ini kendalanya terbatas Ya, modal lagi kan Tapi bisa modal, bisa diakses dengan kur Ya, jadi Usaha rakyat Yang kecil, tapi kadang-kadang petani Enggak berani Oh, engkau nyauru tangannya Nah ini yang menyebabkan Keterbatasan perawatan Pengelangan film berkebunan Seperti yang mengalami bulan aren Lalu kemasan Ini kan masih bisa kena nih Kalau bagus, pakai ini Ada yang pakai sunset Seperti kita beli kecap bangun Ya kan, bisa langsung Kemasan Ya, lumayan lah Lalu pemasaran Pemasaran ini juga memang kita harus Kata, ini tuh digital branding Katanya Ibu Upi, gitu kan Itu memang harus kita ada Arah Menguasai digital Tadi saya nanya, sudah buka belum Youtube saya? Belum, saya yakin Enggak punya Ini HP Ini Android Yang bisa setak di Jampai Youtube, gitu kan Tadi aja yang bunga Bunga apa IKM tadi Ya, untuk Menyakasih Pembelum Masalahan Pemasaran Dan itu Ilmunya Pak Sanziari Ya, UNO Itulah yang memang Bisa Kedopang Ya, UMKM Itu memang Kesempatan lah Nanti Bapak pamerkan lah Ini ya Meskipun bukannya produk Dari Blitar Nantinya Berkolaborasi lah Tapi itu bukan Tugasnya kami Tugasnya Berindak Tak kopring Ya Oke Bentar lah Sudah Lalu Nah ini Kalau kita melihat Analisa Usaha tani gula aren Ini Ya, populasi tanaman aren Kalau 1 hekar itu Lebih kurang 200 batang Bapak Ini dia Tanamnya 5 x 10 Ya kan Tanaman Menghasilkannya 80% Ada 160 batang Berarti yang Berhasil Hasil niranya 15,5 liter Kali 160 batang Yang berbuang Ini hasilnya 2480 liter Nah rendaman Rendamannya 12% Jadi 12 x 100 Kali 2480 Munculnya 298 kilo Bola cekak Nah harga bola cekak Sekarang berapa? 14 ribu Itu diupamakan Mungkin waktu Lepas Ya rata-rata lah 16 ribu Penghasilan per hari Beruntungnya 4 juta 768 ribu Itu untuk 1 dektar Kalau memang Mono Kuintur Itu kan Biaya haukannya 15 orang Kali upah 85 juta Sekarang Upah kita berapa Di sini? 70 Nah itu kita Ber85 ribu Kiro-kiro ini pak Ya kan 1 juta 175 ribu Biaya bahan bakar Berapa hari? Nah ini kolok Kalian kelompok tani ya Usulkan untuk Mesin rumput Tahun depan Kalau mau mesin rumput Nah Kemarin-marin Sudah aku ngomong Kalau belum usul juga Tidak kebagian Ya Kemudian ada juga Tank elektrik Nah ini Insya Allah tahun depan Di APBD Provinsi Pak ini Pak Wakak Pak Benul akan fokus Dengan Itu kebutuhan Ketani mengenai Mesin rumput Biaya lain Per hari 200 ribu Untuk Mupi Untuk Mekan Misalnya Nah total biaya Perharinya Itu 3 juta 725 ribu Apa ini? Per Gak ganti 3 ribu 3 juta Itu perkalian Perbulan Ya Atau memang Ini produksi Jadi Kita lihat Jadi Hasil Netonya Perhari Kalau 1 hektar Itu bisa 1 juta 43 ribu Ya kan Neto Perbulan 31 juta 292 Searah Total 2 Pak DPR Kalah Kalau Baca Kalau Baca Sekarang Kalau Neto Perkahun Bisa 375 Juta 490 Kalau Orang Percaya Ya mungguh Dilakoni Buktikan Tapi Rasanya Terbuktikan Dengan Ini Saja Saya Tanya Dengan Kakak Yang Air Berapa 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 Berbun 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 20 kg Kali Berapa Berdiri Iya kan Nah itu Inilah kira-kira Analisa Usaha Lanjut Perkiraan Jika diolah Menjadi gula Semun Nah ini Pak 1 kg Bulan Patok Itu Dibandingkan Dengan 0,8 Gula Semun Nah dengan Harga Jual Gula Semun Itu 25 ribu Berkilo Ya kan Serta Dikurangi Biaya Maka dapat Diperkirakan Pendapatan Meningkat 50% Menjadi Gula Semun Kira-kira Nanti Keinginan Menjadi Gula Semun Usulkan Ya nanti Belajar Untuk membuat Gula Semun Lanjut Nah Terima kasih Lanjutannya Jadi itu Bapak Bapak Ibu Kawan Kawan Penjuluh Kawan Penjuluh Juga Mungkin Fokus Dengan Pangan Apalagi Di Mujerco Ya Tidak Salahnya Ada Ilmu Di Sisi Perkebunan Ya Kalau saya Ini Ilmu Tidak Diteransport Oleh Ibu Kami Pak Kadis Yang Mereka Juga Ajar Dari Itu Ya Termasuk Kawan-kawan Yang Jajaran Saya Jadi Ini Kalaulah Memang Ada Yang Kita Diskusikan Kita Diskusikan Ya Saya Bapak Ya Kalau Memang Ini Nomor Saya Mampir Ada Di De Cairan Kalau Ada Yang Mau Tanyakan Misalnya Di Wali Terserah Saya Tentanya Di BKM Bank Lokal 11 Kalau Kantor Kita Di Dua Jalur Dinas Ketanya Dari Kanan Mampir Kalau Keseharian Kami Di Kantor Kalau Yang Kerja Harap Yang Terjadi Rumah Atau Memang Polar Dan Sebagainya Saya Sudah Berkeluarga Satu Istri Sisi Dinas Perdagangan Kooperasi UKM Perindustria Jadi Kami bisa Diskusi Sambil Hidur Ya Hidurnya Saya Hidurnya 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 Dan Saya Tidak Asing Dengan Berikan Soekan Tahun 2004 Saya Kasih Uang Di Unit Pengelangan Keuangan Desa Monggo Digali Uangnya Kemana Kalau Bapak Bapak Masuk Terhutang Disitu Tolong Di Runasi Karena Utang Itu Akan Dituntuk Sampai Dengan Akhirat Terhutang Jangan Kita Tidak Masuk Suku Gara Utang Kan Saya Sering Dulu Saya Masih Ngetuk 2004 Saya Sosialis Saya PRDP Bapak Bapak Ibu Mau Utang Tapi Jangan Lupa Menyau Utang Sampai Meninggal Nanti Akan Ini Kan Semua Utang Utang Akan Menjadi Tanggungan Aldi Walis Tidak Tidak Ada Utang Bisa Karena Waktu Ini Mestinya Pak Daniel Enggak Ya Terus Ingat Kediau Itu Pimba Pro Yang Pimba Pro Yang Urus PKD Kalau Beliau Itu Betul Betul Kalau Mau Utang Pak Kadis Monggo Tapi Kalau Utang Di BRDP Ini Bapak Bapak Harus Mengingrasikannya Se-Indonesia Karena 30 Tahun Setelah Kita Utang Itu Dibayar Dari Masyarakat Indonesia Kita Ke Bank Dunia Jadi Kalau Ingat Ingat Masa Lalu Kalau Masih Ata Pond Utangnya Saya Masih Ingat Nih Disini Ada Uang 200 Lutal Pak 2004 Ini Saya Tim Pro Bair 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 Sini Waktu Itu Saya Tim Pro Itu Uang 14 Miliar Pak Kabupaten Lepong 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 Saya Menyalurkan Begitu Ya Hampir Semuanya Ya Sekarang Ini Gak Tahu Ya Karena Memang Pengawasan Sekar Kurang Ya Juga Kita Abis Proyek Tetapi Ada Beberapa Masih Persisat Di Bluku Blipin Satu Itu Sampai Dengan Pak Martin Pak Teman Masih Ada 100 Juta Lebih Lagi Ya Silahkan Dicayarkan Dimasukkan Ke Jalan Lepas Itu Kalau Mungkin Ini Bisa Kami Sampaikan Terima kasih Atas Berhatian Mohon Mohon Terima Ada Perhatian Kami Akhir Di Laito Di Wan Hidaya Assalamualaikum Parahalik Ap 49 5 Bisa Ki Terima kasih.